Kabit Humas Polda Lampung menyampaikan, mahasiswa tersebut sedang berada di teras lantai 2 kantor Bawaslu ketika mendengar suara aneh di atas atap. Tak lama kemudian, mahasiswa tersebut merasakan adanya luka di bagian tangannya. Setelah memeriksa lebih lanjut, ditemukan sebuah peluru goteri yang diduga berasal dari air softgun di dekat tempat duduk mahasiswa tersebut. Kombes Pol Umi juga menambahkan, Satres Krim Polresta Bandar Lampung telah melakukan penyelidikan awal dan mengkonfirmasi bahwa peluru tersebut berasal dari air softgun. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mengusut siapa pemilik dari senjata tersebut dan apa motif dibalik kejadian ini. Sementara itu korban dalam kondisi baik meskipun ada luka di tangan, namun secara keseluruhan kondisinya stabil. Rekat peristiwa adanya perlu nyasar ya kepada mahasiswa PKL yang sedang berada di kantor bawah sumut. Jadi kejadiannya hari ribu kemarin tanggal 28 Agustus 2028, sekitar 2011, mahasiswa ini berada di lantai 2 teras bawah sumut. Kemudian menengar seperti ada suara di atas atap. Jadi kemudian di sana, yang bersambutan merasa seperti ada luka di tangannya. Kemudian setelah sadar, yang bersambutan melihat ada semacam peluru gotrik di sebelah duduk mahasiswa tersebut. Nah ini memang berasal dari air softgun ya, sesuai dengan hasil indik dari Satreskrim Coresta Bandar Lampung. Nah saat ini Satreskrim masih terus melakukan penyelidikan terkait keseluruhan tersebut dan semoga dalam ke dekat bisa ketahui siapa pemilik dari air softgun tersebut. Kalau kondisi korban gimana, Bu? Saat ini kondisi korban masih dalam keadaan baik, artinya memang ada luka, namun demikian kondisinya baik. Untuk dapat diketahui, insiden ini terjadi di tengah tahapan pemilu ada di mana aparat kepolisian memang disiagakan di kantor Bawaslu untuk menjaga keamanan selama proses pemilu berlangsung. Anggota kepolisian yang berada di Bawaslu akan diperketat untuk mengamankan jalannya tahapan setiap kegiatan di pemilu. Siti Saskia Salamah melaporkan.